Terima kasih Bunda Sri Subekti, terima kasih juga kepada Bunda Wiwi, luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, CEO Media Guru, Bapak Haji Muhammad Ishan. Yang saya hormati, Covender Pesona Edu, Bapak Hari S. Chandra. Yang saya cintai, teman-teman narasumber yang hebat dan luar biasa. Yang saya banggakan dan teristimewa, sahabat webinar 10, berani mengajar, siap belajar. Sahabat webinar, perkenalkan saya Edith Kadila, saya dari Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hari ini saya akan berbagi pengalaman praktik baik yang saya lakukan dalam menjawab tantangan pembelajaran PAUD di masa pandemi. Baiklah, sahabat semuanya, selama masa pandemi ini banyak sekali tantangan yang saya hadapi sebagai pengelola PAUD. Di antaranya, satu, berkurangnya jumlah siswa. Hal ini diakibatkan banyaknya orang tua siswa yang memasukkan anaknya ke tempat-tempat bimbel maupun les. Kemudian tantangan yang kedua, peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran daring. Pada saat guru itu berani mengajar, maka guru itu harus siap belajar. Supaya apa? Supaya guru bisa meningkatkan kompetensi dirinya dalam mengajar. Tantangan yang ketiga yang saya hadapi, luring yang menuai pro dan kontra. Pemerintah Kabupaten Bogor masih memperpanjang PSPB. Siswa dan guru masih belum boleh mengadakan KBM tatap muka. Hal ini tentu saja akan menuai pro dan kontra karena semakin resahnya orang tua melihat anaknya yang sudah mulai jenuh belajar daring. Kemudian tantangan yang keempat yang saya hadapi, dalam pembelajaran daring ini kita tahu tidak semuanya orang tua bisa menjadi guru seperti di sekolah. Banyak orang tua yang tidak telaten sehingga anak sering menjadi sasaran ketidaksabaran dari orang tua. Untuk pembelajaran daring, sahabat semua, ini ada beberapa kendala yang saya hadapi. Kebetulan sekolah tempat saya mengajar itu terletak di daerah pegunungan, sehingga jaringan internet itu sering hilang timbul. Kemudian kendala yang kedua, yaitu kuota internet yang terbatas. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi orang tua siswa yang menengah ke bawah. Kendala yang ketiga yang kami hadapi, yaitu keterbatasan dalam bahan ajar. Selama BDR, fasilitas media bahan ajar di rumah itu biasanya tidak selengkap di sekolah. Kemudian kendala yang keempat yang kami hadapi, minimnya kemampuan orang tua dalam teknologi menggunakan aplikasi seperti Google Meet, Google Classroom, Zoom, dan lain-lain. Sahabat webinar yang saya banggakan, apa yang harus saya lakukan dalam mengatasi ini. Ada beberapa solusi yang saya lakukan dalam menghadapi tantangan ini. Dengan semakin luas dan pesatnya arus informasi dan teknologi di media sosial, guru itu harus terus-menerus belajar. Agar tahu dan mengetahui metode pembelajaran yang nantinya akan disampaikan kepada siswanya. Guru bisa belajar melalui kegiatan daring seperti webinar, seminar, dan lain-lain. Nah, untuk kegiatan webinar itu bisa diadakan oleh Kemendikbud maupun oleh media guru. Bagi saya, media guru itu sangat luar biasa sekali. Karena media guru selalu mewadahi guru-guru untuk terus belajar. Dalam menggali ilmu yang baru maupun informasi yang update dan kekinian. Nah, selain itu juga, kami juga ikut aktif di komunitas forum guru PAUD yang bekerjasama dengan Dinas Kabupaten Bogor. Kemudian solusi yang kedua yang kami lakukan, yaitu dengan parenting. Dalam kegiatan parenting ini, saya sebagai kepala sekolah ingin membuka wawasan dan pengetahuan orang tua tentang pembelajaran daring. Saya juga memberikan semangat untuk belajar agar orang tua bisa mendampingi anaknya dalam pembelajaran daring. Di sini kita perhatikan ada orang tua yang ikut aktif membuat media pembelajaran. Kemudian solusi yang ketiga yang kami lakukan, yaitu dengan adanya pertemuan gugus. Nah, pertemuan gugus di sini kita akan melakukan sharing mengenai metode pembelajaran daring selama masa pandemi. Kemudian ada juga pengarahan dari Dinas Kabupaten Bogor, bagaimana kita menggunakan dana BOP dalam pembelajaran daring ini. Sahabat webinar tadi dikatakan adanya kendala dalam keterbatasan pembelian kuota. Alhamdulillah, sekolah saya sudah mendapatkan dana BOP. Dan dana BOP itu saya alokasikan untuk pembelian kuota internet. Bagi siswa maupun bagi gurunya. Sahabat webinar di seluruh Nusantara yang hebat dan teristimewa, ada penerapan pembelajaran di PAUD Al-Hapis yang saya lakukan, yaitu daring dengan luring. Nah, untuk pembelajaran daring, di sini kami memberikan kegiatan pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Seperti PHBS, pola hidup bersih dan sehat, mengaji ikro, sholat duha, dan lain-lain. Nah, setelah itu, kami biasanya akan men-share kegiatan pembelajaran sesuai dengan tema. Nah, bagaimana dengan medianya? Medianya kita memanfaatkan yang ada di sekitar lingkungan. Nah, dalam pembelajaran daring ini, pengamatan dan penilaiannya dengan melihat video yang dikirimkan orang tua melalui grup WA. Nah, untuk pembelajaran luringnya, ini kami lakukan dua hari dalam satu minggu. Tujuannya apa? Kami di sini ingin mengatasi kejenuhan siswa dalam belajar daring. Nah, sahabat webinar, mari kita saksikan. Di sini ada video dalam pembelajaran daring. Oke, yang mana? Ada apa aja? Ya, ada ring. Ya. Terus? Oke, kita mau nyobainnya apa dulu? Ini. Coba. Bentuknya apa? Kasar. Warnanya? Muti. Coba dirasain. Iya. Kasih. Ya, itulah sahabat webinar pembelajaran daring. Jadi, di sini kita bisa melakukan penilaian dari enam aspek itu, tiga aspek perkembangan yang kita nilai. Sahabat webinar yang hebat dan berbahagia, kondisi pandemi memang berat bagi kita semua. Terlebih buat kita guru dan juga orang tua. Tetapi guru harus terus-menerus belajar agar bisa menemukan inovasi-inovasi pembelajaran yang baru bagi siswanya. Guru harus mampu menjalin komunikasi dengan orang tua serta anak didiknya. Melalui grup WA, guru dapat mengawali dan memastikan kebutuhan siswanya. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan informasi kegiatan yang harus dilakukan bersama orang tua. Guru juga menyiapkan format penilaian bagi orang tua, jadi orang tua bisa ikut belajar mengamati aspek perkembangan dari anaknya. Sahabat webinar yang hebat, masa pandemi memang bukan hal yang mudah bagi kita semua. Guru harus terus-menerus belajar dalam melakukan tugasnya. Karena pada hakikatnya, guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Berani mengajar, siap belajar. Demikian praktik baik yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.